silahkan pelindung aku udah live ini aku udah live loh yaudah oke silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah SWT apa itu kesehat sehat akal sehat iman dan sehat semuanya malam hari ini para penggawa penggawa JCC kumpul semua disini kita akan membahas sesuatu yang menjadi fenomenal apa itu tanggal 25 Desember dijadikan momen untuk menguras, mengikis iman saudara-saudara kita yang gak ngerti apa sih itu Natal sumbernya dari mana, tujuannya apa nah dalam masyarakat bawah yang belum mengerti apa itu Natal dianggap biasa bahkan dengan toleransi mereka saling berkunjung kesana kemari akhirnya dia gak tahu untuk itu mari kita mencerahkan kepada saudara-saudara kita apa tujuan dan maksud kami mengadakan live interaktif para penggawa-penggawa di JCC pada malam hari ini yaitu ada Ustaz Julki Pili Mabas salam akal sehat Ustaz Sugi ada Julpikar ofisial sebagai amir ada Jan JCC ada Ustaz Tata ada semuanya ada juga Serikandi Serikandi kita disini ada di Dopa Channel Jossi Dewi dari Amerika Serikat sebentar lagi bergabung juga dari WS Tendisi Ibu Semangkut dan Epi Hasan dari Kanada dan sebentar lagi juga akan bergabung saudara-saudara kita dari Arab Saudi tadi baru sang kontek mereka akan memberikan satu pendapat kenapa mesti ada Natal dan kenapa mesti di Indonesia itu dibudayakan dan cara bagaimana supaya tidak bersinggungan bagaimana cara supaya kita tidak masuk terlalu ke dalam akhirnya mengikis iman kita sebanyaknya sih kemari malam sudah dibahas tapi malam ini akan dipertegas lagi kira-kira begitu Pak Jul betul saya berhenti sekarang bahwa penjelasan Tangan Agal 26 Desember baga kamu yang musuh ini suatu kehanan satu sisi mereka itu mengatakan Tangan Agal 26 Desember sebagai hari kenaikan di saham masih ini kan kong banget sedangkan Tangan Agal 26 Desember itu tanggal tua waktunya itu bonbonan hitung itu berusaha Mas Edi mereka itu berkuat-kuat Yesus juga sama dengan Yesus tetapi mereka memakai standar ganda kenapa saya pakai standar ganda begitu saya katakan mereka begitu satu sisi mereka itu kalau diskusi mati-matian Yesus itu bukan masi-masi Yesus itu Yesus tapi kenyataannya ini di tanggalan tanggal 25 tanggal negara dan tolong dibaca di tanggalan disitu itu itu artinya apa? coba tulisan dua buah teman yang ada di belakang dan dibaca itu 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 kemenangan di saham masih nah ini kan mereka itu coleke menangkannya orang-orang yang punya pendidian satu sisi mereka itu berkuar-kuar-kuar Yesus dengan saham masih itu beda beda orang beda sejarah saat mereka itu memasukkan tanggalan itu memakai kata-kata isah masih dan ada kata-kata gereja ada gereja isah masih nah ini merupakan pembolohan mempengaruhi saudara-saudara yang tidak tahu apa itu isah masih dengan Yesus kalau mereka berwati misionaris mereka menyamankan isah dengan Yesus tetap kalau mereka itu berdua mati-matian mereka itu mengatakan beda orang beda sejarah itu berdua saya jadi ya betul banjul jadi malam hari ini kita saling bertukar pendapat artinya adalah live interaktif jadi semua teman-teman yang ada di live chat masing-masing bisa memberikan tanggapan atau bisa berinteraksi dengan kita agar apa suasana semakin hidup untuk pertama kalinya kita sambut dulu ya gurunda kita yang cukup terkenal baik dimanapun berada begitu saya yakin semua teman-teman tahu dan paling disegani oleh kaum sebelah siapa itu ini dia gurunda kita Ustadz Yul Kipli Ima Abbas silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya aja ketawa gimana gimana netizennya dikiranya siapa itu ternyata Bang Suma aduh Bang Handi ada-ada baik Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh puji syukur kita menjatuhkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat limpahan rahmat hidayah dan akal sehat yang masih ada pada diri kita sehingga kita mampu kemudian menguraikan konsep kehidupan kita selaku manusia di atas muka bumi pertanggungjawaban kita akan dari mana ke apa dan akan ke mana kita nantinya Islam telah mengukuhkan itu di dalam kitab Allah Al-Quran Salam dan taslim senantiasa kita ucapkan di dalam hati dan juga lisan kita senantiasa mengeringi rutinitas aktivitas keagamaan Nabiullah yang telah menjadi penuntun bagi manusia yang berakal sehat yang memberikan sebuah kitab sebagai mujizat tertinggi di atas muka bumi tidak ada sebuah mujizat yang lebih baik lebih sempurna dan lebih dahsyat daripada Al-Quran yang hanya diwakilkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sahabat-sahabat sekalian para guru yang ada di ZZC dan juga sahabat-sahabat netizen yang dirahmati oleh Allah seperti yang telah diuraikan dari sahabat-sahabat kita ya ada Bang Handi dan juga Bang Zul yang merupakan dua orang yang menjadi garda terdepan di dalam terlaksananya acara Semarak malam hari mu'alab ya 25 Desember tahun 2021 nah kita semua sudah memahami pekan ini kita sudah mengulas asal-usul kemudian sejarah yang kemudian memberikan sumbangsi terhadap apa yang kemudian dirayakan oleh sahabat-sahabat kita Kristen tanggal 25 Desember untuk itulah kemudian setelah kita mengetahui bahwa ternyata asal-usulnya sumbernya sejarahnya seperti apa Al-Quran juga sudah menjadi penetral atau Al-Quran itu sebagai sebuah sebuah daripada apa yang menjadi kesesatan yang selama ini dianggap sebagai sebuah kebenaran untuk itulah para sahabat-sahabat sekalian kenapa teman-teman di organisasi Islam sebut saja Arematea dan juga beberapa ormas Islam termasuk MMCI menggagas adanya hari mu'alab sedunia ini mengingat karena teman-teman mu'alab itu ya mereka adalah berlihat mereka adalah mutiara mereka adalah emas murni yang harus dijaga dan kemudian diangkat mereka sebagai salah satu pilar garda terdepan tadi mohon maaf audionya gak berdetek ya maaf keselamatan yang absolut bukan angan-angan bukan kurafat untuk itulah kemudian insyaallah ya besok kita akan memulai kegiatan secara resmi hari-hari dimana kita menggalakkan menggaungkan tanggal 25 Desember itu adalah sebagai tanggal memperingati hari mu'alab sedunia dan ini Alhamdulillah mendapatkan dukungan dari hampir semua tokoh yang selama ini berjuang untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sahabat-sahabat sekalian sebelum saya serahkan kepada guru-guru kita ya saya sedikit ingin mengulas tentang kenapa sahabat-sahabat kita harus memilih Islam kenapa harus Islam kenapa mu'alab-mu'alab ini harus digaungkan kenapa mereka yang meninggalkan dunia dunia yang tadinya tidak mengenal Tuhan secara esensi yang sungguhnya harus kita peringati kenapa kenapa harus ada hari mu'alab sebagai cerminan penghargaan kita terhadap sahabat-sahabat yang meninggalkan akal yang berkarat menuju sinar cahaya yang diridai oleh Allah berupa amanah yang diberikan kepada manusia pertama Adam alaihissalam sebagai khalifah sebagai pemimpin di atas muka bumi pemimpin terhadap dirinya pemimpin terhadap keluarga dan pemimpin terhadap agamanya nah pemimpin terhadap diri artinya ketika manusia mampu mendudukkan syakwat nafsu di atas daripada akal dan logika dimana akal dan logika sebagai pemimpin dalam kehidupannya maka yakin dan percaya orang tersebut akan menuju kepada satu tangga yang jadi sahabat-sahabat sekalian kenapa kita ini harus memilih Islam pertama satu-satunya agama yang kemudian menyatakan dirinya sebagai agama yang sempurna di dalam kitab yang dianud sebagai pedoman dalam agama tersebut hanya Islam bagaimana kemudian Islam al-islam merupakan sebuah dinul yang diturunkan langsung oleh Tuhan Pencipta Alam Semesta yang kemudian merupakan satu-satunya agama yang dijanjikan oleh Allah sebagai agama keselamatan saya ulang satu-satunya agama yang diwahyukan oleh Pencipta Alam Semesta yang diproklamirkan dan dipromosikan langsung oleh sang pencipta hanya dinul Islam sebagai agama keselamatan jadi ajaran yang ada di dalam dinul Islam tidak dibuat semata oleh manusia tapi dibuat oleh Allah asla sehingga tidak ada cacat sedikit pun di dalam al-islam sebagai pegangan di dalam kehidupan manusia jika manusia itu ingin kembali kepada kehadiran Allah yaitu selamat jadi semua urusan mulai dari tidur sampai bangun tidur kembali semua diatur di dalam ajaran Islam tidak ada celah yang luput sama sekali di dalam dinul Islam karena itulah kemudian Islam disebut rahmatan lil'alami tidak ada agama yang kemudian di dalam kitab secinya menyebutkan agama itu sebagai rahmatan tidak ada hanya Islam nah kemudian sahabat-sahabat sekalian di dalam Islam yang paling senter kemudian yang menjadi tolak ukur orang-orang di luar Islam yang membenci Islam itu selalu mengatakan Islam itu adalah ajaran kekerasan padahal pada faktanya justru di dalam Islam kekerasan sangat sangat dihindar bahkan adalah cara yang paling terakhir yang dapat dilakukan jika semua jalan damai menemui apa istilah itu menemui kebentuan tidak ada solusi barulah kemudian menggunakan cara-cara kekerasan dalam arti tanda petik perang nah di dalam penyebarannya Islam menggunakan cara damai dan itu bisa kita rasakan di negara kita ini bagaimana kemudian Islam bisa mayoritas menggantikan ajaran-ajaran atau keyakinan-keyakinan yang tadinya dialur ratusan tahun berabad-abad oleh pribumi terganti keyakinan itu dengan cara damai tidak ada pemaksaan itulah Islam tidak ada kemudian kita kenal bagaimana seorang tentara dari negara yang mayoritas Islam kemudian datang memberbardir Nusantara sehingga penduduknya menjadi Islam mayoritas hari ini tidak ada nah inilah gambaran setidaknya inilah yang dilakukan para waliullah yang menyebarkan Islam di Indonesia dan ini juga lah yang kemudian dilanjutkan oleh para kristologi mengajak orang-orang berdialog mengajak orang-orang mengadu apa istilahnya saling memberikan argumen-argumentasi terhadap kebenaran yang dianggap benar dari sumber agama masing-masing bagaimana kemudian para kristolog ini membuka diri membagi link kemana-mana membentuk tim untuk mengajak teman-teman lain untuk adu argumentasi adu perang argumentasi perang pemikiran mengajarkan mensiarkan apa yang kemudian dianggap benar dengan cara-cara damai maka karena itulah kemudian ya hanggal 25 Desember adalah keharusan bagi kita untuk memperingati hari itu sebagai hari muallab sedunia bukan hanya nasional tetapi sedunia jadi Islam itu mengajarkan tentang bagaimana bersikap dengan alam bagaimana bersikap dengan binatang tumbuhan dan sesama makhluk sesama manusia bahkan di dalam Islam manusia dilarang kemudian apa istilah itu apa dilarang kemudian meluda dengan sembarangan Islam itu begitu cara meluda pun diatur gak boleh meluda dengan sembarangan di Islam agama mana yang mengatur seperti ini hanya ada di dalam ajaran agama Islam kemudian sahabat-sahabat kenapa harus memilih Islam kenapa orang-orang ini harus muallab dan memilih Islam ada apa dengan Islam bukankah agama mereka itu juga adalah merupakan ajaran keselamatan menurut persidia tapi menurut orang yang kemudian jadikan oknong sebagai jalan keselamatan hidup tidak seperti itu konsep yang ditawarkan kemudian kenapa harus Islam karena jelasnya tadi kitab mereka juga diterangkan jika hidup keberagamaan mu tidak lebih baik tidak lebih sempurna dari ahli Torah ajaran Musa maka kamu tidak akan sampai kepada kerajaan Allah jadi poinnya kemudian adalah harus ada ajaran yang lebih sempurna yang lebih komplit daripada ajaran para nabi jauh yang diwakilkan jauh sebelum ajaran Islam itu sendiri nah kenapa harus memilih Islam kenapa harus muallaf kenapa harus meninggalkan ajaran sebelumnya menuju kepada ajaran kesempurnaan jawabannya jelas karena semua yang dilakukan di dalam ajaran agama Islam sekali lagi semua yang dilakukan yang berdasarkan terhadap ajaran agama Islam itu dikerjakan dan bernilai ibadah ini yang tidak diterik yang tidak ada di dalam agama lain di dalam Islam semua yang dikerjakan bahkan tidur pun adalah ibadah sementara para nabi menggauhkan sembah Allah nah kata sembah disini adalah taatlah kepada perintahnya kalau konsep lain kasihilah Allah kasihi disini adalah taat kepada Allah ketaatan ini kemudian membuahkan upah upah inilah yang kemudian disebut harta surga dan harta surga itu sama dengan amal kebaikan Islam mencakup semuanya bahwa apapun yang kita lakukan berkaitan dengan Islam jatuhnya adalah upah kebajikan yang disebut dengan bekal surga itulah yang disebut amal kebaikan jadi suatu agama kemudian semua mengajarkan bagaimana mengajarkan kepada manusia bahwa agama mereka itu baik agama mereka itu benar tapi kemudian kita melihat ketimpangan kecelongan kecerobohan pertentangan kemudian hal-hal yang tidak irasional yang tidak rasional alias irasional kemudian hal-hal yang menabrak logika hal-hal yang diimani tidak berdasar terhadap akal itu ditemukan di agama lain tapi di Islam sungguh tidak ada ditemukan hal-hal jelas seperti ini karena itulah kemudian Islam adalah agama rahmatan di alamin menjawab semua tantangan apapun terkait dengan kemaslahan hidup manusia Islam selain daripada rahmat dan juga semua amalannya perbuatannya adalah ibadah Islam juga adalah merupakan agama sosial Islam ada agama yang mengajarkan pemeluknya bagaimana menatang hidup dan kehidupannya termasuk tata cara bersosialisasi Islam sangat menghargai perbedaan bahkan Islam sangat menghormati pemeluk agama lain apa buktinya Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan barang siapa menyakiti orang kafir yang hendak hidup damai bersama dengan orang muslim maka ia menyakitiku Nabi mana yang pernah mengatakan seperti ini kalau yang kemarin kasihimu semua seperti engkau mengasihi dirimu sendiri tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nonsense indah kedengarannya tapi pada praktiknya tidak bisa dijadikan sebagai acuan di dalam kehidupan sebagai manusia Rasulullah barang siapa menyakiti orang non-muslim yang hendak yang mau hidup berdamai bersama orang-orang Islam barang siapa menyakiti mereka kata Rasulullah maka sungguh dia telah menyakiti aku indah sekali ajaran kasih yang diajarkan oleh Rasulullah ini adalah nilai yang sangat tinggi ini adalah adat ini adalah konsep yang dijunjung tinggi oleh Islam di dalam bersosialisasi bahkan penghormatan yang tertinggi diberikan kepada siapa yang ingin berdamai dan bersosialisasi dengan Islam jadi kalau kemudian kita gaungkan jangan kau katakan selamat natal itu bukan cerminan bahwa kita intoleransi justru kita ingin mendudukkan sahabat-sahabat itu untuk menjalankan seriat agamanya dengan benar tanpa harus membuat agamanya keislam-islaman atau menyamar seperti ke Yahudi-Yahudian jadi Islam itu memang benar ya kajian-kajiannya pokok pikirannya selalu merujuk kepada apa satu inti apa itu jihad nah hanya saja problemnya sekarang adalah kata jihad itu membuat orang-orang sekarang ini fobia terhadap kata itu seakan-akan jihad itu bom padahal Islam sebagai agama jihad artinya adalah orang yang meninggalkan apapun yang terkait dengan hal yang membuat mereka lupa terhadap penciptanya usaha itu menuju kepada Allah itulah yang disebut jihad seorang suami meninggalkan rumah mencari nafkah untuk anak istrinya itulah jihad seorang pelajar meninggalkan rumah untuk mendapatkan nilai terbaik itulah jihad jihad itu seperti itu poin itulah yang kemudian disebut sebagai nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh agama lain dan tersaji dengan akurat dalam ajaran agama Islam jadi jihad semata-mata adalah bentuk pengabdian dan pengorbanan demi mempertahankan apa yang menjadi hak sebagai manusia sebagai fitranya pemimpin di atas muka bumi kemudian sedikit lagi sahabat-sahabat sekalian sebelum saya serahkan kepada guru-guru saya yang lain kenapa kita ingin harus Islam supaya kita tidak hidup di dalam kebingungan contoh misalnya kebingungannya tadi barusan kita ada diskusi dengan salah satu narasumber dari teman Kristen beliau yang nantang saya ya nantang dalam arti kata sudah lama ingin berdebat ingin menguji kemampuan ingin apapun lah ceritanya ya biasanya orang belum cerita belum ketemu itu biasanya keluar-keluarnya itu luar biasa pada saat ketemu santun dan seterusnya inilah yang terjadi nah ketika merasa paling hebat merasa paling benar merasa paling tahu merasa paling paling menguasai ternyata begitu berhadap tidak ada ilmu yang bisa mereka jadikan sandaran iman layaknya Islam menerangkan konsep imannya menerangkan konsep agamanya menerangkan konsep apapun yang tertulung di dalam kitab sucinya akurat sistematis dan absolut tidak ada keraguan di dalamnya nah inilah yang saya katakan Islam itu adalah agama keselamatan polanya ada akurat isinya sumbernya ada akurat komponennya kisi-kisinya nyata kurikulum pengajarannya lengkap itulah yang disebut Islam agama keselamatan Islam merupakan agama yang nyata sebagai agama yang menjamin pemeluknya akan selamat baik di dunia terlebih lagi di akhirat tidak ditemukan di luar agama lain tidak ditemukan karena itulah kemudian kita bisa melihat bagaimana kemudian orang yang mengaku lebih hebat lebih pintar lebih menguasai ketika dia putus asa dia terangkan apa jangan kamu menghakimi imanku itulah imanku artinya kalau imanmu tidak bisa dihakimi Islam justru minta imannya dihakimi Islam justru minta kitabnya dihakimi Islam justru minta agamanya itu ditelaah satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang sudah ribuan tahun minta dikritisin minta dibuatkan yang duplikatnya minta dibuatkan tantangannya minta dibuatkan celahnya tapi tidak ada satu manusia pun yang mampu menemukan itu ini yang tidak diketahui oleh orang-orang yang belum mu'alaf kenapa siang hari disuguhkan doktrin dogma pembodohan karakternya dipentuk menjadi sosok yang meninggalkan akal sehat ketika berhadapan dengan konsep agama terbalik dengan Islam Islam justru memuliakan manusia sehingga manusia itu selalu minta untuk bisa menggunakan akal Islam konsepnya sangat jelas ya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki barang siapa diberi hikmah sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat satu-satunya agama yang selalu menekankan pemikiran akal sehat akal budi berfikir berfikir dan berfikir hanya Al-Quran dan hanya Islam di luar sana di luar sana bahkan menjauhi pemikiran akal sehat padahal manusia dianggap makhluk paling sempurna dalam bentuk fi-aksani takwim itu karena dia memiliki konsep yang disebut akal manusia kehilangan akal ya gila manusia yang meninggalkan akal apapun bisa yang bisa dia lakukan karena itulah kemudian di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran juga menerangkan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap kekuatanmu dengan segenap akal budimu jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan akal apa maksud mengasihi Tuhan dengan akal lakukan prosesi penyembahan dengan ilmu apa itu ilmu satu perintah lakukan sesuatu ajaran dengan ilmu apa itu ilmu ada aturannya kamu sujud ada perintahnya kamu takbir ada perintahnya kamu berjalan ke masjid ada perintahnya kamu beri salam dalam beribadah ada perintahnya itulah yang disebut mengasihi dengan akal budi melakukan sebuah prosesi ibadah karena perintah ada perintahnya ada wahyu yang menggariskan dilakukannya perintah itu itulah yang dimaksud mengasihi dengan akal sehat tapi kalau ada orang melakukan sebuah prosesi ibadah tidak ada anjurannya tidak ada perintahnya itulah yang dimaksud akal akalan lari dari konsep manusia karena manusia itu input dengan akal sehat saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian saya katakan lagi bahwa islam itu sangat relevan dan sangat serasi dengan manusia karena itulah wahai sahabat-sahabat sekalian yuk mari belajar islam kalau anda semua belum mengenal islam dengan baik silahkan anda mendatangi masjid-masjid bertanya kepada orang-orang yang ngerti kur'an tanyakan kepada mereka kritisi kur'an kalau kalian mampu kemudian seketika tidak mampu artinya Al-Quran menyajikan jalan satu-satunya menuju kepada Allah mencipta langit dan bumi demikian sementara salam satu Tuhan silahkan sahabat yang lain oke terima kasih Bang Jumat yang cukup memberikan kita tausia ya malam ini ya artinya disini kesimpulannya adalah akal-akalan adalah meninggalkan akal sehat artinya lagi adalah akal sehat perlu dipakai agar tidak dibodoh-bodohi baik ilmu pengetahuan secara makro maupun akidah secara intern diri sendiri dulu kalau akal sehat itu berfungsi doktrin akan ditolak kalau tidak sesuai logika akal budi yang dipakai kenapa kalau sampai anda percaya pokok-kok-kok-kok saja anda akan menjadi bodoh selamanya sampai keliang kubur apa yang anti akan jawab disana enyalah kau dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan mikir gitu loh udah dikatakan pakai akal budimu tetap aja hanya pakai doktrin terima kasih Bang Jumat dari Sulawesi Selatan Kota Makassar kita ke Belora dulu yang sedang menjadi pemimpin disana untuk sementara adalah Ustadz Sugi salam akal sehat yang sedang memantau pembangunan masjid disana silahkan Ustadz Sugi ada yang mau disampaikan silahkan Ustadz micnya kemiut ya kenapa dilanjut dulu aja Bang saya lagi demam nih lanjut-lanjut aja oke Ustadz lagi gak enak badan semoga salam akal sehat tetap sehat akalnya tentu juga cepat pulih dari sedia kalah baik oh iya baik dari Belora untuk pre-memory dulu kita ke Jawa masuk Jawa masih Jawa Barat masih Jawa Barat Kabupaten Cirebon kepada Evangelist Jonathan Nandar silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Masya Allah Masya Allah Masya Allah Terima kasih saya yang saya hormati Guru Mda para alim ulama para ustad yang telah hadir pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Maryam dari mulai ayat ke 88 sampai dengan ayat ke 90 92 itu kan itu entry point dan mereka berkata Allah yang maha pengasih mempunyai anak sungguh mereka ini telah membawa sesuatu yang sangat mungkar sangking mungkarnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hampir-hampir langit itu pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung meletus ya kenapa demikian di ayat ke seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan karena mereka mendakwahkan karena mereka mengklaim yaitu yang maha pengasih yang maha pengasih yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai anak ya itu yang kemudian membuat langit itu hampir pecah bumi terbelah gunung-gunung meletus runtuh karena mereka menganggap atau mendakwahkan Allah yang maha pengasih mempunyai anak dan dan mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai anak ya ingkulu 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 ini dan dimanapun dan dimanapun berada saya hadurkan terima kasih atas edukasi atas informasi atas wawasan yang telah kita kongsi yang telah kita share karena Rasulullah Rasulullah bersabda sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya dan sebaik-baiknya diantara kalian adalah orang yang apa namanya itu yang mengajarkan Al-Quran orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain di Jumini sudah ada Christologi debat ada belajar Al-Quran ada sungguh sangat lengkap sekali tapi yang kemudian berkorelasi dengan malam hari ini adalah tentang bagaimana kemungkaran pengucapan selamat pelahiran anak Tuhan dan saya memberikan sebuah statement berdasarkan jumhur ulama konsensus ulama-ulama terdahulu yang lurus yang telah jelas menegaskan bahwa mengucapkan selamat natal itu adalah bentuk pendangkalan akidah boleh jadi sesuatu hal yang kita anggap ah biasa kok saya mengucapkan selamat itu saya tidak berpindah keyakinan hanya ya bahasa-bahasa saja ada di dalam hadis itu orang itu keluar Islam karena sesuatu yang dianggap ya biasa saja padahal sesuatu yang biasa ini memelampaui akidah Islam dimana akidah Islam ini sangat melarang jangankan mengucapkan Rasulullah sudah memberikan penegasan orang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk dia golongannya dan Alhamdulillah beberapa hari yang lalu bahkan kemarin saya projek kesualayan-sualayan ya Alhamdulillah saya lihat orang-orang yang berjimbab itu tidak kemudian memakai pernik yang kuncung santapas yang memang tidak terdapat di dalam biblos kemudian hal-hal yang lainnya kalau toh mereka merayakan silahkan yang beragama Kristian Nasrani merayakan itu hak mereka agama yang mereka yakini tetapi bagi kaum muslimin bentuk toleransi itu adalah dengan membiarkan tidak mengganggu tidak kemudian bermudah-mudahan mengucapkan salamat Natal artinya itu sama saja mengotori akidah kita mengotori iman kita tidak ada ulama-ulama terdahulu yang kemudian memberikan ruksok atau keringanan di dalam hal pengucapan ini hanya ada di zaman ini saja yang kemudian bermunculan ulama yang mengatakan dibolehkannya bahkan kita harus mengambil ibroh ya punya hamka dulu yang kemudian memberikan kuat-kuat tentang haramnya ini apa yang terjadi wa'allahu'alam nah yang ingin saya apresiasi adalah para pristolog para asadid yang sungguh luar biasa ya tahun-tahun sekarang ini tidak seperti tahun-tahun lima tahun atau sepuluh tahun yang telah lalu dimana banyak kaum muslimin yang kemudian ikut-ikut nimrung bahkan sekarang ini alhamdulillah perayaan tahun baru dan apa natal ini kaum muslimin sudah sadar mana yang prioritas mana yang tidak dan mana yang harus dan patut dilakukan mana tidak ini adalah salah satu manifestasi salah satu bentuk dari para kristolog kontribusinya di dalam memberikan pencerahan di dalam memberikan penangkalan antisipasi langkah preventif upaya-upaya permurtadan banyak sekian orang yang mau alap gara-gara nonton perdebatan kristen islam ustad guru dan jumah atau para debater yang lain melihat hal itu ada juga yang panah bahkan dibawa kemari orang yang mau dibaptis tidak jadi hal-hal ini adalah salah satu bentuk kontribusi para mujahid para kristolog para apologet ingat firman Tuhan katakan maukah aku kasih tahu kalian ya suatu perjual belian atau perniagaan yang menyebabkan kamu terhindar dari apa terhindar dari siksa yang sangat perih ingat maukah kalian aku kasih tahu satu perniagaan yang menyebabkan kalian terhindar dari ajab yang sangat terih apa itu ya ini adalah salah satu ayat yang terdapat di dalam Quran surat 61 ayat ke 10 ya ayat ke 11 beriman kepada Allah Allah itu adalah one and only itu bahasa inggrisnya satu yang tidak ada duanya lalu kemudian apa beriman kepada Rasulullah atau roh kebenaran sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesu dan berjuanglah berjihad di jalan Allah tadi Gerunda kita sudah memaparkan definisi secara etimologi maupun terminologi mengenai makna jihad perjuangan nah disini juga dijelaskan berjuanglah di jalan Allah berjuanglah di jalan Allah dengan harta kekayaan mu ini yang pertama dan JCC JJH di Cakra Cemerlang sedang mendedikasikan membuat masjid dimana di satu daerah ini tidak ada masjid sedang puluhan tahun lamanya luar biasa perlu kita apresiasi ya bi'amwalikum berjuang dengan harta kekayaan wa'angfusikum dan berjuang dengan diri kalian sendiri jadi umat Islam ini memiliki perannya masing-masing yang jadi telinga jadilah pendengar yang jadi mata jadilah untuk melihat atau memandang mengawati dan memperhatikan yang punya kemampuan untuk berbicara gunakanlah untuk berdiskusi gunakanlah untuk berdebat jadi ada tupoksi tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mempunyai harta kekayaan mari ya berjuang dengan kekayaannya dengan hartanya yang mempunyai ilmu mari berjuang dengan ilmunya karena menurut pengamatan saya para pendebat muslim ini di atas angin saudara diantara kita yang menguasai Ibrani banyak menguasai Yunani banyak menguasai Al-Quran banyak diantara mereka benai hatargum bani terjemahan dan kita di atas angin bukan karena kita hebat bukan tetapi karena firman Tuhan katakan saudara karena ketika Islam datang sebagai sebuah kebenaran Nabi Muhammad datang sebagai sebuah kebenaran maka yang batil pasti lenyap dan akan lenyap Al-Islam Islam ini tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam oleh karenanya patuh bersyukur saudara-saudariku yang baru masuk Islam karena Anda telah berada di dalam kebenaran satu menit lagi saya ingin menyampaikan mohon maaf banyak saudara-saudari kita yang mengatakan di dalam Islam tidak ada keselamatan peketek saudara di dalam Islam ini dijamin sebuah keselamatan sebagaimana sabda sang rohemet kebenaran Nabi Muhammad Rasulullah AS siapa yang akhir kehidupannya memiliki sebuah konsep dan keyakinan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata maka riwet terbaiknya dahul al-jannah dia masuk ke dalam kerajaan surga saudara mereka katakan Nabi Muhammad itu tidak selamat apa itu kan suka disolawati prekerek saudara Nabi Muhammad disolawati itu bentuk perhargaan bentuk takzim kita tidak pernah memakai asumsi di dalam ruahu muslim hadis riwayat muslim pada hari kiamat menjatangi pintu surga saudara ketika itu ada malaikat kerubim ya malaikat bersayap penjaga pintu surga malaikat kerubim yang suka dibicarakan oleh lungga tampunan atau di dalam Islam ini malaikat keridwa penjaga pintu surga bertanya mananta ketika ressalam mengatakan bukakanlah pintu ini pintu surga ini Pak Sabtihu Fayaqul Hojin berkata malaikat kerubim itu siapa kamu karena malaikat kerubim berada di surga Nabi Muhammad dibalik pintu jadi gak lihat bukan gak kenal pasti kenal ya Ana Muhammad aku Muhammad kata ressalam kumir tu aku diperintahkan kata malaikat kerubim tidak akan aku bukakan pintu surga ini yang manapun kecuali Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu artinya apa simpulannya apa saudara Adam tidak akan masuk surga saudara Abraham Ibrahim tidak akan masuk surga Yesus tidak akan masuk surga kecuali Muhammad masuk surga terlebih dahulu Ruahu Muslim bisa dicek ada hadisnya ketika berbicara tentang hari kiamat bahkan yang memberikan syafaatul kubro atau juru selamat akbar itu Nabi Muhammad salam setelah Nabi Muhammad salam ya sujud di bawah arashi dengan melakukan pujian yang pujian ini tidak pernah dilakukan oleh manusia manapun sejak manusia diciptakan kecuali Nabi Muhammad jadi ini mohon dipahami bersama karena seringkali kalau berdebat kita sudah dijawabin keselamatan saudara saudari sedangkan Islam belum ada mereka tidak ada imus saudara mereka ini ya mohon maaf mungkin kita harus gantian berbicara dan saya aturkan terima kasih kepada guru kita yang hadir hadir disini saya kalau juga bisa dilihat ya pokoknya semua para asatid para debater muslim yang saya hormati terus berjuang bentengi akhidah saudara-saudari yang kita cintai dimanapun mereka berada banyak yang last abhita terima kasih di Papua terima kasih di Salwesi atas para debater muslim sehingga kami terbentengi sehingga kami harus tahu bagaimana menjawab subhat mereka luar biasa mudah-mudahan karena ini menjadikan asbab kita masuk segera kita tidak ngerti tidak paham apa yang dapat menyebabkan kita masuk surga dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan ikhlas di dalam melakukan hal ini karena ini adalah salah satu jalan bagi tugas ada yang mengajari ngaji mengajari ahlak biarlah kita menjadi garda terdepan di dalam mengantisipasi langkah promendip upaya-upaya pemurtadan demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada jarum yang parah saudara jangan disimpan di dalam peti apabila ada kata-kata evangelis yang salah mohon jangan disimpan di dalam hati akhirnya saya sampaikan kebenaran hanya datangnya dari Allah ada pun kesalahan hilapan di evangelis syurah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kalau cendekiawan muslim yang berbicara berapi-api kayak seperti orator yang gak habis bahannya begitu kenapa gak habis bahannya ya karena bahannya ada di dalam kepala disertai dengan iman dan percaya bahwa kebenaran mutlak di islam itu makanya kalau seorang muslim berbicara itu ya gak pernah nyeleneh karena apa fondasinya kuat berbeda dengan kaum sebelah kalau berbicara fondasinya gak kuat apa yang dia ucapkan bertentangan yang ada yang di dalam itulah makanya kami hadir disini untuk semua mencerahkan kepada seluruh umat muslim yang ada di muka bumi bahwa hindari mengucapkan natal itu karena ini adalah cara-cara yang paling halus mengerus iman kita menjadi musrik kenapa kalau sampai mengucapkan natal dengan tidak disengaja maupun disengaja hati-hati karena natal menurut mereka adalah lahirnya yesus yesus adalah tuhan itu sendiri sekali lagi di dalam babel mereka yang menceritakan adalah lukas seorang wartawan tidak tertulis tanggal 25 Desember jadi hati-hati mengucapkan kata demikian makanya disini kami sepakat bahwa tanggal 25 Desember itu hari mengembalikan akal sehat nah kalau akal sehat sudah berfungsi keluar dari doktrin artinya kebenaran menanti hidayah akan datang artinya menjadi hari muwalab internasional kira-kira begitu topiknya pada malam hari ini dari Cirebon Jawa Barat di Panjelis jangan tanda anda berlari lagi ke Bali saya mau ke Bali dulu ini ke adik kita Triun Selayar ini Assalamualaikum Madinda Triun Selayar apa anda masih mendengarkan dari Bali atau ke Sri Kandi kita dari Bali juga di Nota Channel ada yang ingin disampaikan kayak masih menjauh semua ya ada Bang Bonar ya ada Bang Bonar kurang kedengaran suaranya Bang diperjelas ada yang oh iya dari Jawa Barat kita ke Jawa Tengah dulu ya muwalab kita nih Pak Bonar Marasi silahkan Pak Bonar ya makasih Bang Andi dan mohon izin kepada guru-guru semua disini jadi konon kabarnya tanggal 25 Desember itu lahirlah lahir Tuhan yang setara dengan Bapaknya Fuligat seutuhnya Tuhan pribadi kedua dalam Trinitas tapi statusnya lahir Sang Prima Kausa yang kedua itu lahir katanya sementara bagi teman-teman yang lain bukan pribadi kedua yang lahir tetapi Tuhan itu sendiri yang lahir seperti yang diamet oleh teman-teman Wanes tetapi bagi yang lain yang lahir itu bukan Tuhan tapi makhluk ilahi dan kemudian bagi yang lain yang lahir itu hanya manusia nah pertanyaannya adalah siapakah yang lahir di tahun dulu-dulu itu di tanggal 25 Desember kalau sesama Kristen itu belum jelas tentang Yesus maka alangkah baiknya kalau teman-teman muslim tidak ikut serta mengucapkan Natal karena memang itu berbeda-beda diantara mereka kalau misalnya kita mengikuti ucapan memberi ucapan Selamat Natal maka kita cenderung ke satu pihak dan menurut keyakinan kita itu justru salah karena bagi beberapa Kristen yang lahir itu adalah pribadi Tuhan yang kedua yang seutuhnya Tuhan sama seperti Bapak tapi berbeda dengan Bapak jadi prima kausa kedua dari tiga prima kausa yang berbeda dengan Bapak ini kan bertolak belakang dengan keyakinan kita muslim yang kedua jika teman-teman Kristen itu memang masih berselisih tentang status Yesus lalu kemudian berharap supaya kami itu mengucapkan Selamat Natal itu sebenarnya sama saja kalian tidak mengahli kami karena kalian sedang berusaha untuk mengatakan bahwa kami itu seharusnya mengucapkan Selamat Natal untuk status dia yang masih belum jelas jadi kalau kalian mengasih kami biarkan kami tidak mengucapkan itu bagian dari penghormatan kami kepada kalian untuk tidak berucap salam apapun kecuali misalnya ya salam salam katakanlah Selamat Hari Pahlawan 10 November Selamat Merdeka 17 Agustus yang sudah kita sepakati dalam prinsip-prinsip kehidupan di NKRI terus yang ketiga ini mungkin dugaan saya salah tapi alangkah baiknya juga kalau misalnya saya sebutkan karena saya pernah mendengar ada beberapa orang yang berusaha keras untuk memberi salam pada hari raya yang kemudian untuk ditabur di hari natal artinya memakai prinsip prinsip bukan mudi di ucapkanlah hari raya untuk kemudian ditabur dituntut balasnya pada hari natal saya kira itu tidak baik kami juga tidak bermasalah kalau teman-teman Kristen itu tidak mengucapkan selamat hari raya kepada kami dan semestinya juga sama kalau kami tidak mengucapkan selamat akal oleh karena itu maka kita jangan saling mengganggu jangan saling menciptakan jebatan hanya untuk mengatakan bahwa Islam itu tidak toleran karena kami telah mengucapkan selamat hari raya nyatanya muslim itu tidak mau mengucapkan selamat natal itu kan sejatinya adalah sebuah tipu muslihat tanda putih gitu yang agak-agak halus yang kemudian justru dipakai untuk memberi stigma jelek kepada Islam terus kemudian yang berikutnya 25 Desember diubah menjadi hari hari mu'alaf hari dimana akal menuntun iman saya kira ini bagus banget luar biasa saya dari tadi ingin ikut karena sedang ada urusan sedikit maka belakangan saya masuknya tapi saya lihat judulnya dan saya ketatikan dari tadi sangat menarik pertanyaannya begini muslim itu kok merasa paling mengikuti Yesus daripada Kristen itu sendiri saya bilang iya memang muslim itu lebih menikuti apa yang diucapkan oleh Yesus di Markus 1229 Yesus mengatakan bahwa dengarlah hai Israel Tuhan anak kita Tuhan itu Esa kami bilang la ilaha ilallah yes tanpa variasi sementara teman-teman Kristen itu punya banyak variasi tentang status Yesus padahal Yesus itu sendiri dengarlah hai Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Yesus itu ikut di dalam kita itu sama persis seperti ketika Musa mengatakan dengarlah hai Israel Tuhan Allah kita termasuk Tuhan Musa itu Esa oleh karena itu apa yang diucapkan oleh Yesus Esanya itu bukan kesatuan tapi Esanya itu adalah Esa seperti yang ada dalam dalam alam pikir orang Yahudi Lalu kemudian yang kedua dari hukum terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akalmu dengan segenap tenagamu dengan segenap pikiranmu kasihi Allah itu bukan maksudnya Allah itu dikasihkan oleh manusia tetapi dengan cara mengikuti seluruh hukum-hukumnya seluruh aturan-aturannya menjauhi seluruh larang-larangannya kami muslim mengikuti seluruh apa namanya perintah yang telah disampaikan oleh Allah melalui Muhammad yang sejatinya itu adalah penyempurnaan dari hukum terutama tadi la ilaha illallah itu hukum yang pertama bagian pertamanya lalu kemudian tak adalah Allah tak adalah Rasul itu bagian dari perintah untuk mengikuti seluruh hukum-hukumnya seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi lalu kemudian bagaimana dengan teman-teman Kristen teman Kristen menggunakan pernyataan Paulus untuk mengelakkan Yesus Paulus mengatakan dengan matinya Yesus sebagai manusia maka hukum Taurat hukum Taurat dengan segedap ketentuan dan aturannya itu menjadi batal di Ephesus 2.15 kalau hukum Taurat sudah batal maka kemudian hukum terutama itu pun otomatis menjadi batal itulah sebabnya jangan ada ilah lain bagimu menjadi ada ilah lain bagimu yaitu Yesus menjadi pribadi kedua dari kesatuan tiga Tuhan yang berbeda tapi satu hakikat jadi ada ilah lain bagimu sementara bagi muslim jangan ada ilah lain ya betul la ilaha ilallah dan kemudian bagi teman-teman Kristen tiada yang diselamatkan dari hukum Taurat hukum Taurat itu justru menimbulkan kutub oleh karena itu Tuhan harus turun ke bumi untuk membebaskan manusia dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub dikayu salim kalau akal sehat kita dibuka sedikit ya maka mestinya kita harus menyadari bahwa hukum dari Tuhan itu pasti baik tidak menimbulkan kutub oleh karena itu mari buka apa namanya akal sehat untuk menerangi iman kita bagian ketiga dari hukum terutama itu adalah kasihilah sesama teman-teman itu keselamatannya tergantung pada percaya pada salim kalau teman-teman Kristen masih meyakini bahwa harus berbuat baik supaya atau harus berbuat baik sebagai syarat untuk masuk sorga maka sia-sia darah Tuhan yang telah dipucurkan untuk penemusan dosa oleh karena itu berbuat kasih bukan lagi menjadi syarat sementara bagi kami muslim terutama saya yang dulu pernah di Kristen dan sekarang menikmati Islam bahwa kasihilah sesama itu sebagai syarat untuk manusia sesuai ketentuan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kita kita disuruh berlomba-lomba untuk berbuat baik karena perbuatan baik itulah penebus kesalahan kita sesuai ketentuan yang telah disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad kami kami tidak mendapat stamp sebagai terima kasih kalian mendapat stamp sebagai terima kasih tapi justru kami yang menjadikan kasih sesama amal saleh sebagai syarat untuk masuk surga sesuai ketentuan yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad berbuat baik itu bukan untuk sombong berbuat baik itu bukan untuk bermegah-megahan tapi semata-mata demi ridho dari Allah saya kira sekali lagi terakhir tanggal 25 Desember itu layak dijadikan sebagai hari mu'alam hari untuk berpikir ulang kembali ke pangkuan Yesus yaitu hukum terutama tidak perlu masuk Islam silahkan ikuti apa yang disebutkan oleh Yesus hukum yang terutama yaitu dengarlah hai Israel Tuhan Allah kita Tuhan Ibu Esa yang kedua hukum Taurat itu dengan segenap ketentuannya tidak dibatalkan sampai kiamat datang dan kemudian kasihilah sesama dan jadikan kasih sesama sebagai syarat untuk masuk surga tinggalkan ajaran Tuhan membunuh Tuhan untuk menembus dosa itu tidak masuk akal saya kira demikian bang terima kasih oke terima kasih bang boner mari berpikir ulang restart kembali repress kembali doktrin itu semoga telah di repress gitu ya segar kembali akhirnya doktrin doktrin yang tadi mengatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah lahirnya juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud itu tidak ada tertulis di dalam Bible sekali lagi diulang bahwa tanggal 25 Desember tidak ada tertulis di Bible mari kita repress lagi mari kita restart lagi agar terbuka cakrawala berpikir agar meninggalkan doktrin itu itu kira-kira kesimpulan dari Mas Bonar Marasi yang berada di Yogyakarta kembali ke forum para penggawa penggawa JCC malam hari ini kira-kira siapa yang mau berbicara silahkan halo ada yang mau berbicara lagi kalau tidak ada kenapa ya saudara-saudara Kristen itu tidak membaca Bible dengan baik ya mestinya itu jangan mengharap di luar Kristen itu mengucapkan Natal kepada Anda kenapa karena di dalam Bible Anda sendiri di 2 Yowna 1 10 11 itu jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat artinya jangan banyak mengharap umat muslim mengucapkan Natal itu karena di dalam Bible Anda sendiri melarang untuk toleransi untuk ini gitu loh jadi tolong orang-orang teman-teman di luar sana baca Bible dengan baik deh buang doktrin itu dulu mari berpikir jernih dulu baru berkesimpulan gitu ya baik kita kembali ke topik semoga saja teman-teman Kristen ya yang sering berdiskusi dengan kita di luar sana juga siapapun termasuk Bambang Nursena Ibu Ritawah berhentilah tolong jujur katakan Ibu bahwa di Bible itu gak ada tertulis tanggal 25 Desember terang beneran disana gak ada tertulis laporan Lukas tentang bagaimana proses Yesus dilahirkan gak ditulis tanggalnya gak usah mengambil hal-hal di luar sana terus anda menjadikan doktrin doktrin ini dipakai yang dibawa Belanda dulu masuk ke Indonesia kepakai lagi kepakai lagi diramu dengan kata-kata yang indah akhirnya menarik minat saudara-saudara muslim yang ngerti apa-apa sehingga mengucapkan natal secara tidak sengaja tergerus imannya jadi karena anda yang meyakini 25 Desember itu Tuhan anda lahir padahal sumbernya gak ada yang ada di Bible terus anda pakai untuk berkamuplase akhirnya saudara-saudara muslim yang ngerti apa-apa terbawa untuk ke sana ini kan namanya jebakan batman yang secara halus dan kemarin-marin saya ucapkan kepada juga owner-owner ya yang mempunyai karyawan muslim di momen-momen ini tolong jangan sampai anda memaksakan saudara kami memakai ornamen natal kalau enggak kami akan meminta dengan baik dengan bijak untuk membuka itu tapi kalau anda masih lakukan itu itu namanya pertukaran akhida dan bukan toleransi yang seperti demikian itu sekian dari saya kok saya yang ngomong saya yang oleh rater ya kembali ke bang Jumah silahkan bang Jumah oke makasih bang Handi mungkin dari teman-teman yang lain silahkan sebelum apa ceritanya ini kita terima kalau misalnya ada teman dari Kristen silahkan silahkan teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan apapun itu yang terkait dengan kekristenan yang terkait dengan Kristologi yang terkait dengan natal silahkan betul bang Jumah bisa juga jadi moderator ya bisa kalau lagi ngantuk begini bang oke yang ada di julipikar ofisial julipipilema abas apabila teman-teman Kristen yang ada disana linknya kami sudah ping untuk zoom silahkan masuk silahkan masuk kemari kita diskusi dengan baik sopan santun beradab tapi alkitabia ya bukan asumsi kalau asumsi buang waktu aja kayak tadi kemarin sama swasta gitu ya tolonglah yang ingin berdiskusi begitu silahkan teman-teman yang lain yang ingin beratensi ada Pak Yunus silahkan Pak Yunus Pak Yunus Assalamualaikum ya Waalaikumsalam dari mana Pak Yunus dari mana Pak sorry dari ini di Washington DC Washington DC Alhamdulillah kemarin ya baru ingat saya pusu mangkut silahkan Pak Yunus dari Washington DC silahkan monggo sekedar sharing saja ya saya juga apa namanya heran itu kalau di tanah air di Indonesia yang mayoritas muslim tapi yang muslim ikut-ikutan pakai ornamen-ornamen natal gitu kami yang disini di Amerika yang mayoritas bukan muslim sekarang udah banyak sekolah-sekolah itu tidak merayakan apa tidak masang ornamen-ornamen natal dan melarang mengucapkan natal kepada yang non-kristian contohnya anak saya sekolah di sekolah umum disitu gurunya juga melarang untuk apa mengucapkan kepada yang non-kristian yang pakai jilbab dan tidak ada apa pohon natal tidak ada apa namanya itu hiasan-hiasan natal sekarang sejak tahun ini ya kalau 3-4 tahun lalu masih ada tapi sekarang mereka sudah mulai sadar dan orang-orang disini sudah banyak yang apa namanya mengerti bahwa agama yang mereka anud dulu itu tidak masuk akal atau bertentangan dengan akal sehat bahkan disini yang mu'alap bukan manusianya manusianya saja tapi sudah banyak gereja-gereja yang ikut berubah jadi masjid Alhamdulillah Allahu Akbar termasuk salah satu yang kami miliki disini di Silver Spring perbatasan Washington DC dan Maryland yang pernah diresmikan oleh Pak SD waktu itu itu dulu adalah gereja yang sudah tidak ada jemaatnya yang terbaru adalah di New York juga yang sudah kosong ditinggalkan oleh jemaatnya mereka rame-rame masuk Islam Allahu Akbar salah satu salah satu adalah da'i kita dari Makassar Imam Sheikh Samsyali yang selalu sering melakukan dialog dengan orang-orang Kristian dan banyak yang jadi mu'alap akhirnya Alhamdulillah segera sering itu saja ada ya ada pertanyaan ya ada pertanyaan Pak Yunus di sekarang di Washington DC itu Anda mengatakan tadi ada masjid terus diroboh menjadi ada gereja diroboh menjadi masjid gitu atas inisiatif teman-teman di sana seperti apa perkembangannya sekarang bang muslim di sana Alhamdulillah apa namanya hampir tiap hari itu penuh ya hari ini Jumat biasanya kita melakukan sholat Jumat itu sampai dua kali sampai ke luar-luar ya di atas itu dua kali sudah hampir tidak cukup tapi kita pantau lagi jika semakin padat kita kembangkan lagi sampai tiga kali beberapa masjid saja sampai empat kali Bang Handi disini karena tidak cukup tempat jadi ada satu masjid menyewa itu beberapa hotel dan gedung-gedung yang bisa disewa itu untuk sholat sholat ini Jumat bahkan ada yang nyewa gereja ada di kampus Jostone University itu ada sewa digerejakan untuk sholat Jumat untuk warga setempat Masya Allah ya perkembangannya sangat bagus ya disini masjid jumlahnya itu berlipat-lipat sementara di disini lain gereja itu semakin kosong semakin kosong semakin kosong di depan rumah saya itu ada gereja yang datang itu cuma kakek-kakek sama nenek-nenek saja generasi muda sudah tidak ada yang mau datang mereka rupanya sudah terbuka pikirannya bahwa yang diikuti selama ini tidak bisa diterima di akal mereka merayakan kayak Natal atau Christmas ini tidak lebih hanya untuk apa selebrasi selebrasi untuk bisnis saja mereka tidak tahu apa di balik story di balik Christmas itu mereka tidak tahu bahkan tetangga saya dulu ada yang punya hiasan itu ada gambarnya Yesus ibunya lahir di samping kandang kambing oh ini benar saya tanya benarkah Yesus lahir di luar dalam keadaan dingin seperti ini apa mungkin make sense apa enggak oh iya ya kalau winter desember kan winter disanapun di Jerusalem juga winter tidak masuk akal coba kamu gali lagi tentang kebenaran Christmas ini iya betul bahkan di dalam ayatnya ditemani oleh tunangannya maya Yusuf ya berdua aja disitu tunangan yang namanya kita iya tapi iya oke Pak Yunus dari jangan kemana-mana dulu Pak Yunus ya jangan kemana-mana dari US Intendisi kita ke Kalifornia dulu ya serikandi kita di Kalifornia melaporkan Ibu Yoside silahkan Bunda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh selamat pagi Pak Yunus Bapak udah jam hampir jam 9 ya disana anyway saya jam 9 5 8 iya 3 jam ya berarti perbedaannya kita ya hampir jam 10 ini ini saya mau menambahkan ya supaya netizen dan semua yang mendengarkan ini apa tahu gitu loh jadi gak berpikir kalau Pak Yunus tadi yang Pak Yunus sampaikan itu foodless shit gitu ya memang itu benar adanya dan juga tambahan juga dari saya nih instead mereka bilang Merry Christmas gitu ya mereka bilang Happy Holiday contoh misalkan nih kalau kita makan di restoran ya kalau mereka tuh petersnya gak yakin apakah orang itu memang bahkan terhadap orang bule sekalipun atau orang hitam sekalipun atau orang hispanic sekalipun yang customernya mereka gak berani bilang Merry Christmas karena takut offensive takut feel membuat customer itu offended karena kan banyak orang yang gak percaya atau mungkin mereka memeluk agama Kristen Advent atau mungkin mereka agnostik ateis dan sebagainya kalau muslim jelas ya pakai jilbab kan identifikasi gitu kan atau mungkin Yahudi karena kan kalau untuk yang Yahudi yang ortodoks mungkin wanitanya bisa teridentifikasi dan laki-lakinya juga bisa teridentifikasi atau ketika mereka pakai maka tapi kalau untuk orang-orang yang tidak memakai jilbab atau kebanyakan umumnya mereka gak akan bilang Merry Christmas tapi mereka akan bilang Happy Holiday dan itu juga berlaku kalau kita ke grocery store bener kan Pak Yunus ya ketika kita lagi bayar mereka akan selalu bilang Happy Holiday kecuali kalau memang sudah teridentifikasi misalkan pakai cross gitu kan yaudah baru mereka akan ngomong Merry Christmas seperti itu itu aja sih tambahan dari saya ya tetap semua semangat terus untuk para kristolo dalam membantah subatan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan juga menjawab semua bantahan dan fitnahan terhadap baginda Rasulullah dan juga pemelintaran terhadap ayat suci Al-Quran lanjut silahkan oke makasih ya Pak Nandi sorry sedikit gak apa-apa silahkan Pak Yunus setelah saya hitung sepengetahuan saya di sekitar saya ini sudah ada 6 gereja yang sudah jadi masjid Masya Allah Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar itu yang di sekitar di Washington DC sama Maryland ya suburban Maryland maksudnya di sekitar Washington DC dan sekitarnya saja belum di provinsi lain belum di state lainnya yang sering saya lewati saya lihat itu udah 6 masjid termasuk masjid Indonesia itu Imam Center itu udah ada 6 Pinuyak baru-baru ini sudah ada 2 atau 3 itu masjidnya gerejanya besar sekali belum di Connecticut di New Hampshire dan lain sebagainya California ya California masjidnya indah sekali ada di Corona ya betul di dekat rumah saya betul by the way Mbak Dewi ikut Muktamar gak besok ini ada Muktamar Muslim student Indonesian Muslim student sama Malaysia sekitar 1500 mbak ikut itu enggak pak saya gak ngikut pak oke ya oke makasih Bang Ade mohon maaf ya makasih Pak Yunus tadi saya mendengar Pak Yunus sama Bu Dewi disana itu benar-benar terbuka ya disana saling menghormati satu sama lain artinya kalau ada dalam keraguan ya ucapkan saja happy holiday betul ya berbeda dengan Indonesia loh beberapa tahun-tahun yang lalu itu gitu ya itu diwajibkan owner mewajibkan karyawan memakai itu gitu loh ornamen-ornamen itu tapi Alhamdulillah sekarang ini tadi saya keliling-keliling mudah-mudahan besok akan saya survei lagi lapangan begitu mudah-mudahan gak ada tapi mohon kepada saudara-saudara yang menemukan demikian sampaikan dengan secara bijak jangan sampai ada pemaksaan di dalamnya kalau perlu ketemuin onernya atau langsung berbicara dari hati ke hati sampaikan saja dengan baik-baik jangan sampai menyakiti hati sesama juga gitu ya mudah-mudahan ke depannya jangan sampai memaksakan kaum muslim memakai ornamen-ornamen demikian karena ini merupakan penggerusan akidah yang tidak disadari oleh yang bersangkutan karena mereka mungkin belum mengerti gitu loh makanya malam ini kita akan memberi pengertian seluas-luasnya kenapa dan apa itu Natal siapa yang lahir Natal adalah hari lahir siapa yang lahir yang lahir adalah Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daun pantaskah Bunda Maria melahirkan Tuhan pantaskah Tuhan dilahirkan di musim inter tanggal 25 Desember yang kebetulan malam hari domba-domba atau para pengembala mengeluarkan dombanya pantaskah dikatakan tanggal 25 Desember sedangkan di Bible yang mereka percaya tidak tertulis secara jelas menurut saya tidak pantas terima kasih menurut saya itu pantas diimani oleh kaum yang tidak afalata kilu tidak memakai akal ya tidak berakal baik dari California dari Washington DC Amerika Serikat kita kembali ke Bali ke adik kita Triunseloyer silahkan iya terima kasih abangku yang di Ponorogo telah memberikan kesempatan kita bahas ya ini jangan jangan ngambek nih kalau misalnya aku menyampaikan sesuatu yang faktual sesuatu yang masyur gitu data-datanya kenapa ya kenapa muslim detik-detik ini akan mendeklasikan dan mencanangkan bahwa 25 Desember sebagai hari mu'alafat sedunia karena datanya sudah masyur datanya sudah banyak tersebar di dunia digital wahai teritung-teritung penghujat bahwasannya tidak ada bukti sama sekali itu manusia yang kalian Tuhan-Tuhanin lahir di tanggal 25 Desember eh dilalah yang ada itu malah Tuhan-Tuhan manusia-manusia di budaya budaya lain pada lahir di tanggal 25 Desember nah karena kepintaran yang kami miliki ini karena pengetahuan yang karena Allah berikan kepada kami sehingga kami mengetahui kebenarannya maka kami tidak sudi untuk menyelamati Tuhan-Tuhan yang manusia-manusia di bumi yang lahir di tanggal 25 Desember ini kalau zaman dulu ada WhatsApp grup itu Tuhan-Tuhan bikin grup grupnya adalah berhala 25 Desember nah gitu nah kami males untuk ngucapin itu ya kalian kalau mau merayakan silahkan tapi kami gak suka gitu ibarat kalian nih ibarat kalian seneng makan babi nah gitu seneng makan babi nah kami gigi toleransinya dimana ya kami biarkan kalian makan babi kalian biarkan kami tidak mencicipi babi itu sama seperti yang mengucapi natal gitu loh terhitung penghujat jadi jangan dendam sama kami ini toleransi batasnya disini gitu loh kalian mengimani sesuatu yang buta kami mengetahui fakta yang ada nah saling hargai aja kalian kami tidak hujat buta dan kalian hargai data-data yang ada ini jaman digital tsunami murtad hoaks lah jaman digital ini malah banyak mu'alaf gitu kagak ada yang murtad sekampung yang ada itu mu'alaf sekampung cek datanya di sono gak suka pindah sono zimbabwe kalian itu ya jadi untuk junjungan kalian taipudin yang ternyata datang dari muslim juga gak bisa kalian punya pimpinan tuh lahir dari teritung asli gitu ya selalu ngambilnya muslim haha sedih nah kalau misalnya kita cek kalau misalnya kita cek siapa namanya taipudin itu tolong tolong pimpinan kalian itu suruh sudahi saja mewek-mewek ngemis-ngemis ucapan natal dari kami karena kami gak sudi serius kami gak sudi insyaallah tahun depan semua ulama kami para ulungul quran akan kami beritahukan data-data yang mujahidin kristologi dapatkan bahwasannya 25 desember itu adalah lahirnya grup tuhan-tuhan pagan romawi dan yunani jedor selamat datang di kebenaran jangan terguncang imani yang kalian suka itu datanya tuh imani data yang kalian suka tuh jadi gak cuma yesus ya jadi gak eksklusif hanya satu Tuhan saja yang lahir di 25 desember udah banyak dari mesir babylonia akadia sumeria zolwaster semua itu ada tuhan-tuhannya yang lahir tanggal 25 desember gak ngerti kenapa gak ngerti kenapa bisa begitu yang lucu adalah yang lucu adalah keimanan pagan jahiliah di tahun 1 dan sebelum masehi dilanjutin sampai tahun 2021 oleh siapa? oleh terhitung-terhitung cabang nusantara yang ada disini ini adalah perkara yang lawak kemudian karena kenapa? karena terhitung-terhitung yang buta sejarah ini ngemis-ngemis kepada kaum agamawan yang berpikir yaitu muslimin untuk ikut-ikutan merayakan natal ini menyedihkan ini menjijikan kalau dipaksakan terus gitu loh jadi jangan ngambek datanya begitu silahkan dicek aja bisa bahasa Inggris gak? nah kalau gak bisa sini ini bahasa Indonesia begini Tuhan-Tuhan yang lahir di tanggal 25 Desember nah itu ke Google Translate dari Google Translate kalian copy paste ke Google Search nanti keluar tuh data-datanya selamat datang di Kebenaran jangan terguncang Tafadol Bang Handi baik terima kasih dari Bali kembali ke forum ada yang mau bersetmen silahkan oh elok-elok silahkan elok mas elok silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanir kenapa saya membacakan ayat itu tadi karena saya mau menjelaskan betapa manusia ini betul-betul diberi akal artinya manusia ini diciptakan manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan dibekali akal dan pikiran salah satu alasan mengapa makhluk yang bernama manusia ini wajar jika Allah menjadikannya sebagai kahlifah di buka bumi ini karena dia diberi akal oleh karena itu akal ini kita pakai artinya akal ini kita pakai supaya kita bisa membedakan mana yang diciptakan dan mana yang pencipta sodara kita di sebelah itu apakah dia buta atau bagaimana bagaimana bisa manusia bisa dijadikan Tuhan apakah dia tidak punya akal saya yakin juga artinya akal ini kita diberikan akal ini supaya kita bisa membedakan mana yang haram dan mana yang tidak haram mana manusia dan mana Tuhan bayangkan artinya apa ya artinya heran juga sodara-sodara kita bisa begini tetapi mau diapakan bagaimanapun kita memperingati mereka dan memberi pengarahan kepada mereka tidak akan mungkin berimang kecuali atas kehendak kecuali atas kehendak Allah dan tetap bagaimanapun caranya tanpa hidayah yakin dan percayalah mereka tidak akan meninggalkan agamanya oleh karenanya itu mari kita sama-sama sama-sama memberikan edukasi yang baik dan mengedukasi diri kita sendiri supaya bisa tercipta masyarakat dan damai dan sejata begitu saja Ustaz terima kasih Pak Elo-Elo dari Makassar juga ya Sulawesi Selatan kembali ke forum silahkan ada yang mau berbicara monggo oke kembali ke Ustaz Jumat dulu biar suasana agak sedikit apa ya dikeluarkan kembali Bang Jumat silahkan itu ada peta lempuk itu disampai itu silahkan alhamdulillah silahkan poang ta assalamualaikum iya peta lempuk assalamualaikum cakarudu kapan bang teman-teman kalau kita bahasa bugis kalau kita bahasa bugis bertiga pada paham ya silahkan bang mungkin mungkin ada video tadi dari mbak Nathalie mungkin bang igel udah siap putar atau bang rome video ucapan bisa bisa silahkan 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 yang tadi yang di group ya iya silahkan bang Rony ini dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mengapresiasi apa yang diupayakan oleh kawan-kawan untuk menjadikan tanggal 25 Desember adalah hari mu'allaf dunia mudah-mudahan apa yang kita inginkan agar pada tanggal 25 Desember menjadi banyaknya orang-orang muslim yang berduyur-duyur mempelajari islam sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran hadith serta juga pendapat para ulama salaf ahli sunawal jamaah sekali lagi saya mengapresiasi bravo kepada semua aktivis muslim yang akan menjadikan tanggal 25 Desember hari mu'allaf sedunia demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh beliau ini siapa ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mu'allaf asal Hindu Bali bukan mu'allaf lagi mantan mu'allaf Alhamdulillah saya ingin titip salam dengan teman-teman Arimatiya di Makassar dan teman-teman aktivis islam yang ada di Makassar yang sedang berjuang untuk membuat menciptakan hari mu'allaf insyaallah saya perwakilan dari mu'allaf selalu mendukung dan selalu bisa punya peran serta untuk para mu'allaf di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia insyaallah maaf juga gak bisa hadir mungkin di lain hari di lain waktu bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semua mudah-mudahan kita berhasil insyaallah Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 dakwah forum Arimathea secara khusus dan secara umum seluruhnya teman-teman pejuang dakwahku dimanapun kalian berada semoga Gusti Allah yang moho agung selalu memberkahi dakwah-dakwah kita amin amin ya robbal alamin alhamdulillah sesuatu yang mengembirakan bahwa Arimathea sebagai forum dakwah ya menggagas dan gagasan ini cukup sangat brilian sekali ya mengembirakan ya rasional dan ekselen istimewa gak tau aku harus bilang apa lagi ini gagasan top ya yang secara khusus ya diajukan oleh Arimathea Makassar ya Sulawesi Selatan ya teman-teman Arimathea aku disana menggagas ya bagaimana 25 Desember ini kita canangkan bersama sebagai hari mu'alab dunia subhanallah sebuah gagasan yang yang sangat menarik sangat brilian ya maka aku sebagai tim investigasi Arimathea pusat ya mengajak seluruh saudara-saudaraku ya baik yang ada di forum dakwah Arimathea ataupun ada di lembaga-lembaga dakwah lainnya mari kita bersatu padu mendukung sebuah langkah bagaimana kita bersatu padu untuk mencanangkan ya 25 Desember ini sebagai hari mu'alab sedunia jadi kerangka berpikir kita tidak hanya Indonesia tapi dunia semoga langkah baik ini ya menjadi langkah awal yang dimulai dari negeri kita Indonesia ya itu dari aku dan aku ucapkan Matur Nembah Nuun atas gagasannya terima kasih atas gagasan yang belirian ya dan semoga kita-kita semua ya selalu dalam ridha Allah ketika berjuang menegakkan dinum loh ya semoga kita selalu mendapatkan bimbingannya itu dari aku dan sekali Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum 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 Wassalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah kita bersyukur InsyaAllah kita akan menghadapi hari Muallaf sedunia kita berdoa semoga dengan adanya hari Muallaf sedunia ditingkatkan pembinaan terhadap mereka dan mudah-mudahan muncul ratusan ribu jutaan Muallaf di seluruh benua hari ini kita doakan selamat hari Muallaf sedunia mudah-mudahan menjadi kekuatan besar dan berperjuangan di selam terima kasih saya Munjajitimuran Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi MasyaAllah MasyaAllah Tiga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah kami Jamaah Tunarumu dari Bogor Jawa Barat sekarang berada di Markas Jawab Masjid Al-Hidayah di Sulawesi Selatan dan Alhamdulillah besok tanggal 25-25 Desember adalah hari mu'alaf sejumlah kami ikut mendukung berpartisipasi dan ucapkan selamat mudah-mudahan kami nanti bisa hadir juga dalam acara tersebut selamat hari mu'alaf sejumlah mudah-mudahan sukses berkat insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Abdul Majid Pembina Hidratullah Makassar Albayan dan ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk memberi dukungan dan menyempatkan hadir pada hari Muallab Sudunia pada tanggal 25 Desember yang akan dipusatkan di Masjid Barung Antang semoga kita mempunyai waktu dan kesempatan dan sekaligus memberi dukungan yang maksimal kepada saudara-saudara kita para Muallaf demikian semoga bermanfaat hadanallah wa yakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insya Allah mungkin masih ada bawang ngerun ya teman-teman mungkin ada yang mau tambahkan kesilakan mungkin sebaiknya nanti saya coba ke Pak Yusuf atau ke Bunda Josie untuk diterjemahkan ke bahasa Inggris supaya bisa lebih menggembang lagi inti-intinya saja Pak Yunus masih ada Pak Yunus Assalamualaikum Pak Yunus Pak Yunus atau Bunda Josie bisa diterans iya bisa diselantik intinya jadi transit ke bahasa Inggris yang disaksikan tadi silahkan Bund saya gak denger saya tadi di kebelakang coba bisa diulang lagi intinya disini di Indonesia tanggal 25 Desember itu besok dicanangkan menjadi hari muallab sedunia intinya disana gitu Bund saya yang terjemahkan dari Indonesia ke Inggris gitu dari Indonesia ke Inggris oh oke sorry menyawa belum nyambung Bang maaf aja terbangun tidur oke halo daeng denger gak denger bisa diterjemahkan aja Indonesia Inggris biar mendunia seluruh dunia hari muallab sedunia tanggal 25 Desember oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang dipercaya dipercaya yang dipercaya yang dipercaya 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 kita lain dipercaya di Indonesia kita menunjukkan bahwa dan 25 Desember akan dipercaya muallab dipercaya 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 muallab day which is people who believe the true only God udah itu aja daeng oke terima kasih bun sebenernya sih saya juga bisa tadi tuh bun cuman gak enak bun harus wakili saya gitu lah ya itu aja daeng sip ke banjumah deh silahkan banjumah baik terima kasih banyak ya atas atensi dari sahabat-sahabat sekalian yang tadi itu bang G.H. Basuri yang tadi yang pertama itu bang Anji daripada G.H. Maimun oh iya baik iya cukup penuh juga itu kajian-kajian yang sangat luar biasa jadi sahabat-sahabat sekalian kita harus berbesar hati dan bangga menjadi seorang muslim ya apalagi ketika kita mendengarkan belahan bumi lain ternyata sekarang lagi lagi menjadikan Islam itu laksana seorang gadis yang lagi lagi apa lagi-lagi daun gitu sehingga kenapa kemudian mereka itu cenderung meninggalkan rumah ibadah mereka kebanyakan dari mereka itu menjadi ateis dan tidak pernah memperhatikan kebenaran daripada ajaran agama mereka nah itulah sahabat-sahabat yang kemudian menjadi tolak ukur daripada kristologi di Indonesia ini untuk bangkit mengajarkan dan menggaungkan kemudian bahwa Al-Quran menyuruh kita manusia untuk menyampaikan kepada non-muslim bahwa satu-satunya jalan untuk kembali kepada Allah hanyalah agama Islam kenapa mereka harus mu'alab kenapa mereka harus merubah tempat ibadah mereka menjadi masjid ya karena Islam itu adalah agama yang tidak dicampuri oleh konsep mitologi tidak ada konsep politaisme di dalamnya tidak ada helenisme di dalamnya konsep yang ada di dalam ajaran agama Islam itu murni ilham wahyu nah ajaran-ajaran yang kemudian yang ada di dalam Islam itu adalah ajaran yang mudah dimengerti Islam itu konsepnya ajarannya bebas dari tahayul dan setiap poin ya setiap item kepercayaan yang bertentangan dengan akal sehat itu pasti akan tertolak dengan sendirinya berbeda dengan Islam Islam justru menerangkan bahwa Islam itu senantiasa mau diuji Islam itu selalu mau diuji dengan kekuatan akal yang manusia punya itu indahnya Islam itu dan poin ini tidak dimiliki agama lain keesahan pencipta alam semesta ya ke rasulat muhammad sallallahu alaihi wasallam dan konsep kehidupan sesudah mati itu nyata dalam Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain dasar pokok akidah Islam adalah merupakan satu-satunya agama yang kemudian menyajikan seimbang dan selaras antara akal dan wahyu ini yang tidak dimiliki oleh agama lain oleh karena itulah kemudian Islam kita umat Islam ini harus sedia untuk menerima orang-orang non-muslim yang saat sekarang dan ke depannya akan menjadi satu menjadi satu bagian daripada kita yaitu pemeluk ajaran agama Islam meski kita tidak memungkiri bahwa kata Allah silakan yang beriman kalau mau beriman silakan yang kufur kalau mau yang kufur karena Allah telah menciptakan neraka juga untuk mencuci orang-orang kafir nah sahabat-sahabat sekalian di dalam agama yang kita peluk saat ini yang kita anut saat ini tidak ada kekuatan atau tidak ada kekuasaan dari imam-imam tidak ada kekuasaan dari ulama-ulama tidak ada kekuasaan dari habaib-habaib untuk kemudian menciptakan aturan baru yang bertentangan dengan aturan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pendeta di dalam ajaran agama islam tidak ada bapak-bapak gereja di dalam ajaran agama islam yang mampu membentuk sebuah konsep ajaran yang mana ajarannya itu justru bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh oknum yang nyata-nyata diimani sebagai sumber di dalam ajaran agamanya di islam tidak kenal itu jadi ketika kemudian hari ini kita uji saya tanya kepada seorang islam yang ada di amerika sana apa yang ditunjukkan oleh Allah tentang al-quran di dalam surah al-baqara ayat kedua mereka akan berbondong-bondong mengatakan ku tanya orang papua yang muslim di sana apa yang ditunjukkan oleh Allah di dalam surah al-baqara ayat kedua mereka akan menyuarakan dengan semaraknya islam di jepang ketika ditanya apa yang kemudian diserukan oleh Allah melalui wahyuannya kepada Rasul Muhammad salah-salam melalui surah al-baqara ayat kedua mereka juga akan menggaungkan zalikal kitab la raib fi udallin muttaqin konsep ini nyata alami konsep ini nyata ilmiah konsep ini nyata berkesesuai dan kontrat kita sebagai manusia di kitab lain itu tidak ditemukan sahabat yang dimuliakan oleh Allah ya di dalam ajaran agama islam itu tidak ada yang kemudian konsepnya istilahnya abu-abu sama-sama tidak ada haram-haram ketika kemudian posisi haram berubah menjadi halal ada kaida uzur yang membolehkan jadi tidak abu-abu itu tidak abu-abu tidak sama seperti dalam konsep agama lain ketika Tuhan sudah memproklamirkan ente-ente semua adalah saksiku bahwa kesaksian yang aku tonton disini adalah kalian memahami kalian mengimani kalian mengiakan bahwa tidak ada pencipta alam semesta yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada pencipta alam semesta yang dibentuk setelahku tapi kemudian para tokoh para orang yang mengaku sebagai orang yang percaya anak-anak Tuhan di akhir zaman membentuk kemudian Tuhan baru berupa manusia menyalahi kaida menyalahi konsep yang sudah digaungkan oleh Nabi yang mereka sebutkan Nabi diutus oleh Allah kepada mereka untuk mengajarkan kebenaran ketika konsep kebenaran itu sampai di beja mereka berubah Islam tidak mengenal yang demikian abad dimana Islam diperkenalkan dimana Rasulullah membawa konsep risalah kenabiannya ketika menerangkan Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya menunjuk bagi orang-orang yang bertakwa konsep itu kemudian tidak luntur tidak bercampur dengan hal yang khurafat murni sampai hari ini anak cucu kita kemudian masih mendengarkan kata itu Zalikal kitab la raiba fihi udallil muttaqin subhanallah tapi Islam itu semakin dibenci Islam itu semakin jaya Islam itu semakin dihujat Islam itu semakin cemerlang Islam itu semakin disudutkan Islam itu akan semakin nampak di permukaan percaya sama saya oleh karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian sin-sing kelengan kuatkan kuda-kuda yuk mari kita bahu-membahu untuk kemudian menggaungkan 25 Desember adalah tanggal hari di mana binatang dimanusiakan tanggal 25 Desember adalah hari memperingati di mana binatang dimanusiakan kembali bahwa sesungguhnya yang datang sebagai manusia kembali kehadiran Allah sebagai manusia itulah yang disebut Islam insan kamil orang yang kemudian menggunakan pucuk di dalam keberadaannya di muka bumi ini menjadikan akal sebagai patokan di dalam langkah meniti kehidupan bersama dengan kerabat keluarga dan masyarakat muslim pada umumnya jadi para sahabat Al-Quranul Karim membuka diri sebagai konsep yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia tidak ada keraguan kepada panduan yang aku berikan kepada kamu bagi orang yang bertakwa tapi orang yang tidak bertakwa orang yang tidak beriman menyalah-nyalahkan konsep itu kemudian sementara mereka tahu mereka jangankan mampu mengkritisi membaca daripada original tekstnya pun tidak sanggup Al-Quran membuka diri siapapun antum titel apapun anda semua orang dipersilahkan membaca langsung kitabullah Al-Quranul Karim mujizat tertinggi yang pernah dimiliki oleh manusia lalu kemudian Al-Quran juga memberikan 100% keleluasaan untuk melaksanakan dan mempraktekkan apa itu Islam Islam selalu menghancurkan supaya orang berfikir Islam selalu menghancurkan supaya orang mempertimbangkan segala sesuatunya setiap urusan sebelum dilaksanakan Islam memberikan peluang kepada manusia untuk berfikir mempertimbangkan lalu kemudian memutuskan dan melaksanakan itulah Islam tidak punya doktrin dan dogma yang kemudian bertentangan dengan akal sehat manusia membahas keadaan yang sebenarnya menguraikan kondisi yang sesungguhnya itulah Islam ketika manusia berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas yang mendalam kemudian ujung-ujungnya kelak akan tabrakan dengan Al-Quran berkelupkan dengan Al-Quran bahwa ternyata apa yang menjadi temuan mereka 1400 tahun silam sudah diurai oleh orang yang bernama Rasulullah Muhammad s.a.w. tunggu apa lagi yuk mari melu islam yang islam yuk mari kubahkan akidah yang sudah kubahkan akidahnya yuk mari belajar mentadaburi lebih lanjut Al-Quran khair khum man ca'allam Al-Quran wa'allamahu konsumsi tukar Al-Quran telah Al-Quran pelu Al-Quran genggam Al-Quran kemudian ajarkan sampaikan walaupun hanya seayat kepada orang lain supaya orang juga punya peluang untuk meraih jannah inilah para sahabat-sahabat sekalian kenapa kemudian saya mengajak pada malam hari ini yuk mari kita menggaungkan kapan lagi hal yang sangat istimewa yang kita perjuangkan yang membuat kita kadang lupa waktu yang membuat terkadang kita sakit hati yang terkadang membuat kita meninggalkan urusan pribadi yaitu mengajarkan islam kepada tetangga ada hari dimana hari ini telah disepakati menjadi hari peringatan mementum yang sangat berharga yang kemudian menjadi solusi di dalam kemudian kita saling saling menukar saling tukar pikiran dan saling tukar pendapat menyatukan persepsi untuk mengajak manusia kepada islam di nul keselamatan yang mengajak manusia kembali kepada hadirat Allah dengan cara kembali yang benar yaitu berakhirnya kehidupan dengan kalimat la ilaha illallah sahabat sahabat ya saya tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa ketika islam datang islam itu minta diuji ketika rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjabarkan tentang islam dia bukan orang terpelajar dia bukan orang yang berasal dari budaya yang sudah merupakan sebuah sumber kedikdayaan di atas muka bumi tertorehkan oleh sejarah kehidupan umat manusia rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh tidak pernah ikut gajian dia tidak pernah ikut pendidikan dia tidak pernah ada undangan muhtamar tentang Torah tentang injil dan sabur beliau orang yang tidak terpelajar dalam hal ini sungguh dia adalah orang yang ummi mampu mengurai mampu menjabarkan mampu menyampaikan mampu memberikan sebuah solusi seberat apapun masalah yang kemudian dihadapi oleh umat manusia subhanallah luar biasa sahabat saya ingin sedikit menyampaikan seperti ini di dalam kitabnya teman-teman seberang diterangkan bahwa ketika seorang samson ada seorang samson kalau tidak salah di dalam kitab apa ini yang berbicara amos kalau tidak salah disitu diterangkan bagaimana kemudian samson kembali dan menemukan banyak lebah yang berkerumun di bangkai singa kemudian lebah ini bukan cuma berkerumun di bangkai singa tetapi juga kemudian lebah ini bersarang di kerangka tulang singa yang adalah bangkai ilmuwan mana yang bisa menjabarkan kemudian ada lebah yang kemudian bersarang di tulang bangkai singa lalu kemudian sampai membuat apak madu sarang madu di bangkai singa tersebut kalau hari ini kemudian ada kekuatan yang mengatakan oh iya ada lebah namanya lebah apa gitu herring atau apa ya dimana itu lebah bisa juga diminum madunya dia gemar makan daging dan seterusnya tapi ini konsep yang bertentangan dengan apa yang kemudian dijabarkan oleh alam bahwa yang sebenarnya mencari bangkai itu adalah lalat bukan lebah kalau kemudian dijawab buktinya ada di tanah Afrika sana ditemukan adanya lebah itu bukan lebah tapi kemudian disebut lebah yang benar itu ya seperti tawon tapi menghasilkan cairan yang manis maka disebut lebah lalu kemudian apesnya disitu dikatakan bersarang terhadap tulang singa dan itu kita belum pernah temukan ada lebah bersarang di tulang di kerangka tulang binatang nah kalaupun ada itu bukan lebah itu tawon ya itu serangga lain artinya bahwa Al-Quran menerangkan bagaimana Al-Quran itu mau diuji Al-Quran menerangkan kalau sesungguhnya kalian tidak bisa percaya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah ambil Al-Quran telah Al-Quran baca Al-Quran lihat tata Al-Quran itu apa yang kemudian isinya yang bertentangan dengan ilmu yang ditemukan para pakar hari ini tunjuk panggil orang-orang yang memahami Al-Quran telah proses kemudian ayat tersebut uraikan dimana pertentangannya alhasil antum tidak akan menemukan itu karena itulah kemudian para sahabat-sahabat sekalian jangan sungkan jangan gengsi jangan malu menenteng Al-Quran menyampaikan Al-Quran kepada siapapun yang antum semua rasa bahwa orang ini butuh untuk tercerahkan melalui Al-Quran jangan malu untuk itu ya karena itulah para sahabat-sahabat sekalian terakhir dari saya bahwa kita sebagai umat Islam harus bangga ilmu yang luas yang kemudian disajikan oleh Al-Quran adalah merupakan senjata yang memenangkan umat Islam di atas umat lain karena itulah saya katakan sekali lagi mentum tanggal 25 Desember akan kita gaungkan menjadi hari dimana hari tersebut adalah memperingati hari maulid sedunia eh sorry hari mu'alab sedunia ya sekiranya seperti itu sementara saya saya yakin masih ada teman-teman yang ingin menambahkan sebelum sesi ini kita tutup saya serahkan kembali kepada Bang Handi salam satu Tuhan salam satu Tuhan terima kasih Bang Juma pakai akal sehat ini ada yang raise hand silahkan Bang silahkan Bang yang raise hand pakai tangannya tuh silahkan halo assalamualaikum oh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat untuk hari mu'alab sedunia semoga suara kecil itu ini Aziza selamat hari mu'alab sedunia semoga umum muslim bertambah banyak semoga CCC selalu memberikan dakwah yang bikin membuat wawasan saya bertambah banyak dan semoga mencerdas ke rumah oke saya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan mu'alab kita nih mu'alab nazir tak padahal ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini spetakuler spetakuler betul tadi saya ngomong karena beberapa hari yang lalu saya dengar guru-guru burundah juma diskusi dan diskusi sih dialog apaan terus dan hari ini insyaallah hari ini saya dengan istri sudah bincang-bincang santai besok ada seorang mu'alab tapi sudah lama langsung di pelajaran luar insyaallah dan hari ini juga dan besok ini saya mencanangkan untuk satu pelatihan pekerjaan untuk para mu'alab karena apa setelah setelah mereka masuk ke islam satu sampai dua sampai sampai satu sampai tiga tahun itu Allah akan uji dengan ekonomi karena semua sudah dijelaskan oleh Ustaz Jum'ah saya berpendapat lainnya karena ekonomi dan alhamdulillah besok pun saya tenangkan bahwa mulai dari besok saya harus bencar untuk memberikan pelatihan-pelatihan kerja buat para mu'alab sudah menyiapkan saya dengan istri besok ada salah satu mu'alab asal Bali nama timbulnya itu ini banyak siapa sudah mulai sudah mulai sudah mulai kursus kursus laundry dari istri saya ke istri mu'alab ini dan tiket saya dengan istri untuk bagaimana kalau memang ada mu'alab kita akan pasti memberikan pembinaan model kerja insya Allah bahkan semua ya teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi intinya adalah mu'alab tidak boleh cengeng gitu ya baik terima kasih setuju bang setuju Pak Nasir mu'alab kita yang sedang semangat-semangatnya baru kemarin lagi pada ketemuan para mu'alab-mu'alab di Sidoarjo sukses Pak Nasir berjuang terus jangan cengeng insya Allah insya Allah berjuang terus kami ya insya Allah baik kembali ke forum silahkan ada yang mau berbicara mau tadi saya sudah hubungi Bu Epi di Kanada pas hari jam kerja jam kerja beliau jadi gak sempat salam saja beliau mengatakan salam kepada semua guru-guru yang ada disini sukses semoga benar-benar ini menjadi hari mu'alab sedunia disana juga laporannya Ibu Epi disana juga ada namanya di Kanada itu ada masjid istiqlal disana dibangun oleh para mu'alab dan para saudara-saudara muslim yang ada disana sukses untuk Kanada belum lagi yang ada di Australia belum kita hubungi mudah-mudahan bisa bergabung saya rasa sudah cukup atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu silahkan jadi sekali lagi bahwa saudara-saudara seiman ya bahwa hindari memakai ornamen ornamen natal satu kedua apapun alasannya tidak perlu mengucapkan natal tiga apapun alasannya tidak perlu memenuhi undangan seremonial natal dan seterusnya dan seterusnya kenapa karena natal itu menurut mereka yang tidak tertulis di biblnya adalah Tuhan mereka lahir yaitu Yesus pantas ke Tuhan lahir menurut mereka pantas barusan tadi sore beronatan sama Bang Juma mengatakan Tuhan mengutus Tuhan Tuhan tumbuh ditumbuhkan oleh Tuhan yang lain itu loh kira-kira seperti itu yang mereka percaya nah ini waspada apabila tidak sengaja istiqlar tapi kalau sudah tahu ada sesuatu demi teman demi pacar demi apa demi teman kerja kolega ikut natal ya kami sudah memperingatkan bahwa hati-hati tergerus akidah anda karena yang anda datangin disana adalah lahirnya Tuhan kalau anda lagi datang kesana dengan penuh semangat artinya anda setuju kalau Tuhan pernah lahir artinya anda menduakan Tuhan kira-kira itu bahasa sederhananya untuk itu kalau sudah ada yang mau berbicara memberikan semacam statement saya kembalikan ke Makassar ke Bang Juma sekaligus menutup session kali ini silahkan dari Jandi monggo Bang Erwin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah untuk tahun ini kita patut bersyukur ya fenomena-fenomena di tahun-tahun kemarin untuk tahun ini sepertinya sudah sudah tidak tampak lagi yang mungkin tahun-tahun kemarin dan sebelumnya umat kita muslim masih ada satu dua yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka tapi dengan adanya kita mengadakan edukasi debat dan diskusi sepertinya untuk publik dan saudara-saudara kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi tanggal 25 Desember ini dengan pencerahan-pencerahan yang ada di dunia perdebatan dan semoga tergaungnya tanggal 25 Desember untuk tahun ini sebagai hari mu'alaf sedunia ini bisa membawa sebuah aura bahwasannya mereka-mereka yang selama ini mengartikan 25 Desember ini sebagai hari kelahiran ini dan itu mereka tersadarkan bahwasannya tidak pernah ada tercatat tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Yesus itu aja Bang Andi terima kasih terima kasih Bang Erwin dari Jambi sebelum ke Makassar silahkan ada yang lain monggo oke karena udah mau kurang lebih 2 jam ya kami sudah mendengarkan dari California Washington DC masih ada Pak Yunus terus terus ada dari Sidoarjo Panasir ada seluruh Indonesia bahkan ya semoga saja program kali ini menjadi edukasi buat kita semua terutama saudara-saudara kita yang gak tersentuh dakwah jadi sebarkan video ini kepada seluruh umat muslim yang ada di muka bumi bahwa tanggal 25 Desember itu adalah dianggap mereka lahirnya Tuhan mereka yaitu Yesus itu saja kira-kira pendekanannya bahwa kalau Anda mengucapkan menghadiri apalagi ikut seremonial di sana itu artinya Anda setuju kalau Tuhan pernah lahir di muka bumi sekian dari ponorogo saya sebagai moderator mewakili amir dan Dewan Suruh kembalikan ke Dewan Suruh di Makassar sekaligus menutup session kali ini silahkan terima kasih ya bang handi kepada sahabat-sahabat sekalian teman-teman kita yang ada di luar negeri dan juga di dalam negeri ya antum semua adalah berjual semoga apa yang antum berikan berupa arahan waktu perhatian mendapat hidayah dan berkat dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi terakhir dari saya untuk sesi kali ini Islam itu sungguh telah mengeluarkan kita selaku manusia dari alam khurafat alam tahayul alam pembodohan alam khayalan menuju alam nyata yang kemudian kenyataan daripada yang saya anggap nyata itu adalah kebenaran absolut yang tertuang di dalam setiap sendi pengajaran Islam Islam mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju kepada dunia ilmu yang terang beneran semua aspek yang ada di dalam Islam itu berujung kepada sebuah disiplin ilmu yang siapapun menguasainya tidak akan terlontak-lontak kehidupannya di atas buka bumi setelah demikian adanya Islam membawa kita kepada muara ilmu kepada keterangan terang benderang akan kebenaran Islam kemudian menjadi agama yang praktis tidak hanya merupakan teori yang kosong bukan hanya akhidah yang harus diimani semata-mata akan tetapi Islam juga harus dijadikan sebagai sumber praktik kehidupan sehari-hari sehingga sahabat-sahabat sekalian jiwa yang berisi iman mengalir dalam arus amal perbuatan sehingga sama seperti mengalirnya air di atas bumi ini subur dan melahirkan kehidupan kehidupan baru bagi makhluk yang lain sahabat-sahabat Allah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana yang kita ketahui di dalam Al-Quran Orang-orang yang beriman orang-orang yang mengajarkan kebajikan melakukan perbuatan baik mereka semua mendapat kebahagiaan dan mereka semua kembali kepada tempat yang baik Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian upaya kita menjadi sebagai menjadi hamba Allah yang beriman itu membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan kendaraan Islam terakhir dari saya kenapa harus memilih Islam sebagai jalan menuju Allah pencipta alam semesta karena satu-satunya agama yang syariatnya yang ajarannya itu terstruktur kemudian bisa dipertanggungjawabkan kemudian baik kepada sesama manusia maupun kepada pencipta alam semesta bahwa ketika Islam memberikan konsep aturan itu tidak hanya mengikat kepada jasad semata atau hanya mengikat kepada roh semata seperti ajaran agama lain melakukan sebuah prosesi pengabdian menurut mereka meninggalkan sebuah perbuatan dosa maksiat menurut mereka melakukan sebuah kebajikan baik menurut mereka adalah amalan yang baik akan tetapi sangat disayangkan ketika kembali kehadiran Tuhan menurut mereka jasad tertinggal yang kembali hanyalah ruh cacat Alhamdulillah Islam mengikat keduanya Islam memberikan garis Islam tidak memisahkan tapi Islam menyatukan kemudian memberikan jalan yang kemudian menjadi sumber daripada kebenaran itu sendiri bahwa jasad yang kita pelihara raga yang kita jaga kebugaran jasmani yang selantiasa kita gaungkan itu akan menemani kita kembali kepada Allah meski kemudian kembali ke tanah tetapi akan dibangkitkan kembali oleh Allah jadi Islam itu nyata para sahabat tidak memberikan pemisah antara jasmani dan rohani Islam memandang hidup ini sebagai satu kesatuan yang mencakup kedua-duanya sehingga Islam tidak merupakan penghalang bagi kita untuk kemudian mencintai raga ini mencintai rohani ini karena kedua-duanya sama-sama akan kembali ke pangkuan Allah mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan dan kemudian menerima upah apa yang pernah jasad dan roh kita perbuat Islam satu-satunya agama yang kemudian menyatakan hidup manusia di atas muka bumi ini merasakan berkarya saling mencintai saling membutuhkan tersisa yang satu sama lain itu kembali akan dirasakan di jannah berbeda dengan agama lain ketika nanti mereka dibangkitkan mereka hidup layaknya pocong mereka hidup layaknya hantu mereka hidup layaknya malaikat katanya Alhamdulillah di Islam tidak ada ajaran seperti itu saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian berbahagialah kita yang beragama Islam ini baik yang Islam dari lahir maupun mereka yang berbahagia karena kemudian mendapat hidayah dari Allah orang-orang yang terlahir kembali berbahagialah kita perlu agama Islam seerat-eratnya jangan kita bercerai para sahabat-sahabat sekalian ketika ada kata atau kalimat yang salah mohon disempurnakan itulah saya orang yang selalu berapi-api menyampaikan konsep kebenaran menurut akal dan logika berdasarkan hadap wahyu terima kasih atas perhatian sahabat dan guru saya yang ada di zoom antum semua luar biasa saya tutup subhanakallahumma wabihamdi asyihadu allah ilaha ila anta astagfiru kawalatubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu Tuhan Allahu Akbar yang laif yang laif tolong dimatikan terima kasih